Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya David Sofya Putri di channel Toko Bejesel selesai kebutuhan gadget anda Yup sekali ini kita akan review nih dari kamera Samsung Galaxy A14 LTE ya kita akan review mulai dari hasil-hasil fotonya dan juga videonya apakah kamera 50 megapixel ini bagus hasilnya dan kita akan cobain juga kamera ultrawide yang terbaru di Samsung Galaxy A14 LTE ya penasaran kan ada fitur apa aja di kamera Samsung Galaxy A14 LTE namun sebelum ke videonya jangan lupa buat subscribe, like, komen, serta share ya yuk kita langsung check it out, cobain kamera Samsung Galaxy A14 LTE oke yang pertama kita cobain fitur kamera di 50 megapixel ini bawaannya standar ya kameranya namun kalau misalkan kalian mau ke kamera 50 megapixelnya kalian klik ke sini caranya nih nah lalu ada 3x4 50 megapixel kalian klik dan kita cobain hasil fotonya seperti apa oke guys kamera Samsung Galaxy A14 LTE ini terdiri 3 kamera ya salah satunya tadi kamera utama 50 megapixel dan juga kita punya kamera ultrawide nya nih beresolusi 5 megapixel kita akan cobain ya oh iya yang belum tau caranya teman-teman nanti tetap sih kalau masuk ke kamera standar nanti teman-teman klik 5 ya 0,5 maksud di sini ya klik 0,5 lalu teman-teman bisa langsung lihat hasil kamera ultrawide Samsung Galaxy A14 LTE nah untuk lensa ketiganya atau kamera ketiganya teman-teman akan dapat kamera makro ya ini untuk caranya tadi teman-teman klik lainnya terus ada lensa makro lalu kita perlahan dekatin ya oke teman-teman selain kamera utama 50 megapixel kamera ultrawide serta kamera makro Samsung Galaxy A14 LTE ini mempunyai fitur potret ya kita akan cobain hasil potretnya hasil blurnya seperti apa oke kita cobain hasil kamera depan di Samsung Galaxy A14 LTE yang beresolusi 13 megapixel nah selain 3 kamera yang tadi dan ada fitur bokeh Samsung Galaxy A14 LTE juga punya fitur yang lainnya loh kita langsung lihat di yang lainnya ya klik yang lainnya disini ada mode pro oke dan juga klik lainnya lagi disini ada panorama fitur panorama ya selain itu ada fitur makanan dan kita akan coba salah satu fitur yaitu panorama panorama oke kita langsung tes videonya nih apakah bagus ya langsung masuk ke menu video dan kita lihat dulu nih resolusinya ada apa aja sih untuk videonya oke dan ternyata untuk resolusinya ada full HD 30fps dan HD 30fps namun kita akan coba di full HD 30fps ya untuk hasil videonya kita langsung tes nah ini dia hasil video kamera belakang Samsung Galaxy A14 LTE gimana nih kita lihat ke langit-langit dan tidak mantul ya teman-teman ini aku tanpa mic tambahan ya untuk hasil video di kamera Samsung Galaxy A14 LTE tanpa mic tambahan dan gimana nih suara aku terdengar lebih jelas atau tidak ya oke selain video utama Samsung Galaxy A14 LTE juga bisa merekam video ultrawide nih dengan fitur ultrawide ya 0,5 kita langsung cek aja wow luar biasa gak cuma foto aja yang bisa ultrawide tapi kamera juga bisa teman-teman dan lihat nih hasilnya seperti apa terang sekali ya dan dia menyesuaikan untuk tingkat cahayanya teman-teman dan aku pakai yang Full HD 30fps tanpa mic tambahan gimana suara aku terdengar jelas atau tidak ya langsung komen di kolom komentar oke teman-teman untuk kamera depannya nih di videonya kita langsung lihat resolusinya ada Full HD Plus 30fps dan HD Plus 30fps ya oke kita langsung tes aja kamera Samsung Galaxy A14 LTE untuk video kamera depan ya nah gimana nih hasil ya teman-teman wih wow menurut aku sih oke banget ya keren banget ini resolusi kamera depannya itu 13MP untuk videonya tuh gak gelap dan terang kita coba lihat ke langit-langit ke atas ya dan ke bawah tuh warna kulit aku juga ini bener-bener putih banget teman-teman dan ini tanpa mic tambahan ya hasilnya tanpa mic tambahan oke kita pake yang Full HD frame per second 30 ya untuk kamera depannya dan di kamera depan ini gak ada fitur ultrawide teman-teman tadi fitur ultrawide itu di kamera belakang aja tinggal tulis di kolom komentar gimana nih reaksi teman-teman melihat video kamera depan di Samsung Galaxy A14 LTE nah itu dia hasil dari kamera Samsung Galaxy A14 LTE gimana nih hasil dari foto dan videonya keren bukan bagus bukan hmm kalau menurut saya sih bagus dan keren ya untuk foto-fotonya juga hasilnya detail dan juga cerah videonya juga sangat keren banget ya dari pencahayaannya terus juga dari yang lainnya deh pokoknya top abis gimana nih menurut kalian hasil dari kamera Samsung Galaxy A14 LTE ini tulis di kolom komentar ya nah buat teman-teman juga yang mau nih bisa dapetin Samsung Galaxy A14 LTE ini di BGC jalan soal nomor 214 Majalengka bisa juga di Samsung SMP partner BGC di jalan Kihaji Abdul Halim nomor 226 Majalengka dan kita juga punya marketplace-nya nih ada di Shopee Tokopedia dan juga Bukalapak serta aplikasi BGC oke cukup sekian video review kamera di Samsung Galaxy A14 LTE ini jangan lupa buat subscribe like serta komen ya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati